Lima Hasil Survei Terbaru Capres 2024, Elektabilitas Prabowo-Ganjar Selisih Tipis, Anis Paling Buncit. Hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan dinamisnya politik, termasuk soal elektabilitas tiga bakal calon presiden. Dari hasil survei terbaru, elektabilitas Prabowo-Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan tak menunjukkan perubahan signifikan. Padahal ketiga bakal Capres itu semakin aktif terjun menyapa masyarakat untuk menyerap aspirasi. Para bakal Capres memang bergerak cepat agar menjadi pilihan di hati masyarakat. Sebab, waktu pendaftaran pasangan Capres-Cawapres bakal dibuka 79 hari lagi, tepatnya 19 Oktober 2023. Adapun pendaftaran pasangan Capres-Cawapres bakal berlangsung mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023. Sedangkan, pemungutan suara Pilpres 2024 bakal digelar 14 Februari 2024. Artinya tinggal tujuh bulan lagi kesempatan para bakal Capres untuk meraih suara rakyat. Melansir Tribunews.com, saat ini sudah ada lima lembaga yang merilis hasil survei elektabilitas Capres di periode Juli 2023. Dari lima lembaga survei yang merilis hasil surveinya pada Juli ini, terlihat bila elektabilitas Prabowo-Subianto dan Ganjar Pranowo bersaing ketat. Sedangkan elektabilitas Anis Baswedan dari hasil survei lima lembaga selalu menempati posisi ketiga dengan angka yang terpaut cukup jauh dengan Prabowo-Subianto dan Ganjar Pranowo. Berbeda dengan Prabowo dan Ganjar, elektabilitas kedua tokoh politik tersebut terpaut tipis. Elektabilitas Prabowo dari hasil survei lima lembaga senantiasa menempati posisi teratas. Namun, angkanya tak terpaut jauh dengan Ganjar Pranowo yang kerap elektabilitasnya berada di urutan kedua.